Ikan jalan di darah, emak, emak. Oh dia loncat bukan jalan. Oh dia gigit orang enggak? Enggak. Mas kok keluar airnya mas? Enggak, itu dia beradaptasi dia biasa. Gak ada maksudnya. PEMBICARA 1 Ikannya ikan apa Nus? Ini ikan blodok, mud keeper. Ikan apa itu? Ikan blodok. Ikan blodok? Nih ikan gue ikan sebelah nih tuh. Emang dia mukanya cuma separoh doang? Iya sebelah. Aduh banyak. Ayo aduk ikannya. Ayo aduk. Ini bukan ikan kauji kan ya. Oh pakai karang gue tuh. Tuh ikan saya bisa jalan tuh. Gak enok ininya. Oh ikannya kecil. Enak. Ini aku dimana mas? Ini kita akan wisata alam. Kita wisata alam berarti? Kita akan melihat disini banyak hewan-hewan liar buas ya. Disini ada ikan. Ada ikan cupang. Ada kadal. Oh ini kadal? Ya ini kadal. Oh ini kadal. Ini memang lagi dilindungi oleh pemerintah kita. Ini kadal bercula satu. Oh mas. Berarti dia hampir punah ya? Hampir punah. Oh. Halo. Wani. Masa-masa. Oh. Oh tangannya basah ya. Masa-masa hari ini. Oh. Mau main apa ini? Yang ini ikan apa ini? Ini ikan blodok. Mudskipper. Ikan apa? Blodok. Tembakul, blodok, mudskipper. Oh jadi punya tiga nama gitu ya. Iya. Ikan glodok. Blodok. 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 Ikan glodok, glodok. Glodok tau gak kalau kurang iodium disini nih. Oh enggak. Kan glodok. Ikan glodok. Atau ikan mudskipper. Skipper. Yang bisa jalan di darat. Dia bisa apa? Dia bisa jalan di darat. Bisa jalan di darat? Iya. Masa? Dia bisa jalan di darat? Bisa. Oh gitu. Sama-sama sama itu. Enggak boleh. 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 Oh ada pintar sekali. Enggak, enggak mau main lagi. Aaaaah. Aaaaah. Cini dong. Gangan marah dong. Coba kita mau lihat jalan di daratnya ya. Oke. Oke. Silahkan. Silahkan. Oh bisa bener. Ya. Bener. Bener. Bener ya. Bener ya. Di pikirannya suruh ke depan. Ayo, ayo ya. Saya ke depan. Ikannya ikan. Ikannya. Ini gimana mau jalan ini gimana? Angkat dulu ya. Ya. Ini kita buktikan bener ga nih dia bener. Jalan di darat. Ikan jalan di darat. Ema. Kok dia loncat bukan jalan. Coba di tengah-tengah dulu. Sayang. Kamu bisa dia tetap bisa nafas walaupun di daratan gini. Dia kuat berapa lama di daratan gini. Dia bisa 15 menit sampai setengah jam. Oke. Maksimal setengah jam. Oh setelah itu harus balikin lagi ke air. Oh ini harus ada motivasinya ga untuk jalan. Gimana? Kan dia diem aja nih. Supaya dia jalan dia. Ini. Kalau maksimal besar segede apa? 30 cm. 30 cm itu segini lho? Iya. Hati-hati. Nah ini jenis giant. Giant. Giant mudskipper. Giant mudskipper yang bisa besar. Dia apa tujuannya jalan di darat ini mas? Ya gak tau. Emang begitu aja kehidupannya dia tuh kayak gitu loh. Kan kita nanyain bintang tamu. Oh iya bener. Iya. Oh jadi dia bisa jalan di daratan kali 15 menit. Namanya adalah? Mudskipper. 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 Mudk itu berarti dari ini ya? Mudk. Lumpur. Oh jadi dia tuh suka loncat-loncat di lumpur. Iya di lumpur dia suka suka loncat. Dan ini tahan setengah jam di daratan? Setengah jam. Wow. Harganya berapa nih mas? Kalau yang ini 30 ribuan. 30 ribuan? Pas masih kecil gini? 30-40 ribu yang sudah air tawar ya. Dia kan habitatnya payau sama laut. Nah kalau saya, saya adaptasikan ke air tawar. Bisa kayak gitu tetap hidup? Bisa. Bisa. Di Indonesia banyak? Banyak sekali. Terdapat gimana? Di pesisir-pesisir pantai yang berlumpur. Kawasan yang berlumpur. Oke. Saya gak pernah ngeliat loh beneran. Masa sih? Gak. Beneran. Ada penonton pernah lihat ikan ini gak? Gak pernah kan? Mungkin anda ngarang kalau gitu. Karena dia memang pecinta ikan liat. Ada yang pernah lihat kan dia bisa ngarang ngeliat ikan. Balikin deh balikin. Ada ikan lain katanya loh mas. Ini ikan sebelah. Jadi ikan sebelah itu ikannya cuma sebelah. Sebelah nyari kemana ya? Katanya. Ikan sebelah disini. Mana ikan sebelah? Ikan sebelah. Boleh emang sih ujukin ikan sebelah? Ini ikan sebelah. Oh ini salah. Ini dia putih gitu biasa. Ini warnanya dia kayak pasir gini. Sebelah-sebelah. Sebelah-sebelah. Kenapa dia namanya ikan sebelah-sebelah? Mas jadi heboh banget. Tau nih apaan sih? Bukan, bukan begitu. Kalau ikan ini putih ini ya warna gitu. Ikan lele juga gitu kalau nempel. Bawanya putih. Masa sih? Iya apa bedanya? Gak tahu. Coba mas jelasin. Ini gimana? Bedanya tuh kalau ikan-ikan. Keluarin aja mas. Bisa gak mas? Apa? Bisa bisa. Boleh. Gak mati. Dia tahan. Berapa lama? Ya Allah maaf ya. Liatan. Ini tahan. Nah ini matanya ada dua. Matanya ada dua. Seperti ini. Biasa kan kalau ikan kan. Sebelah kiri sama sebelah kanan ya. Nah ini karena dia ceper. Ketawa ceper. Karena dia ceper. Karena dia ceper. Karena dia ceper. Jadi matanya ada di sebelah sini. Kalau di sebelah satunya lagi ada mata gak? Gak ada. Dia bawah. Jadi kalau dia lagi berenang gimana dia berenang? Berenang begini aja. Berenang begini aja. Gapan gue liatnya dia berenang begini aja? Dia naik turun doang. Gak. Dia lebih cenderung masuk ke dalam lumpur ya. Dia biasa makan cacing-cacing. Ya. Terus. Dia masuk ke lumpur? Ya. Masih ke lumpur masuk ke pasir. Biasanya dia membenamkan diri. Makan cacing? Ya. Cacing-cacing. Ini kalau dijual berapa? Ini sama. 30 ribuan. Maksimal bisa besar tumbuh sampai? 30 cm juga. Kalau segini juga. 30 cm. Sama rata-rata 30 cm. Nah. Kalau di pasar-pasar kan banyak tuh yang jual udah kering. Ikan asin. Ikan asin. Ikan asin ya. Ikan asin sebelah. Nah ini ikannya. Oh ikan asin tuh ini. Oh. Ikan asin yang bentuknya sebelah tuh ini. Ini gak pakai kayak gelembung udara tuh aman? Sebenarnya sih enggak ya. Enggak, dia setiap lima menit. Berhatiin aja ya. Enggak, saya punya akuari. 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 Enggak, ada oksigen. Pikiran saya dia bisa hidup dengan begini. Maksudnya ada oksigen kan? Tanpa oksigen sebenarnya bisa. Asalkan ada mesin filter. Jadi ada sirkulasi air. Dan air kualitasnya terjaga gitu. Bersih. Dengan mesin filter itu kan tanpa mesin gelembung. Dia udah ada. Sirkulasi itu kucur-kucur. Riko 30 ribu mati. Ntar gue main lagi. Makasih. Oh iya iya iya. Garisannya orang mungkin gak fiasa. Sekali beli berapa ikan? Tergantung. Orang kan beda-beda. Kalau ada yang satu ekor pun saya layani gitu. Anda gak layanin apa? Kalau ada yang mau beli satu ekor pun dilayanin gitu. Jadi memang khusus ikan dias aja ya. Satu ekor pun Anda jual? Jual. Ada ikan yang Anda gak jual gak? Ada. Apa itu? Ada ikan buntel. Ikan buntel? Ini mas. Ini mas. Ini mas. Ini mas. Nah ini saya gak jual. Kalau dipegang? Gendut. Maksudnya apa? Dikeluarnya coba. Bentar ya. Coba. Hebat ya. Ini kita membuktikan kalau dia ini bisa gendut di laut atau di habitatnya. Hanya untuk pertahanan hidup ya. Kalau dikejar mangsa dia biasa menggembungkan badannya. Menggelembungkan. Untuk defense ya. Ya. Maaf ya. Ini bukan. Beraksa. Langsung gede. Udah. Kasian aku. Oh. Kan misalnya ada mangsa nih. Gendut. Jadi ada. Gendut loh itu. Adikan predator makan dia. Nah dia langsung mengembungkan badannya. Supaya ya. Gak muat di mulutnya. Oh supaya gak muat di mulut. Iya. Wow. Coba gak pas gelembungan tuh. Dia bisa lebih besar lagi. Ketika dia merasa terancam kemudian. Kamu nyonyuk. Dia membela diri segitu. Buat cara bertahannya dia lah ya dari musuh ya. Benar. Kan gak mungkin dia bawa pendak. Masimal nih. Jadi bulat gini. Bisa lebih bulat gini. Bisa lebih bulat gini. Bulat banget ya. Mukanya mana? Oh itu mukanya. Udah pernah liat belum sebelumnya? Udah liat. Belum ya? Jutek ya. Jutek banget ya liat. Cuma mana yang bulat-bulat itu biasanya jutek. Iya. Apa? Enggak. Bedain. Mana yang bulat mana yang gundul. Ini bulat. Anda. Anda senang Anda. Anda senang. Eh Mark ini kenapa Anda gak jual? Kenapa? Ini sayang. Soalnya dia habitat taslinya di laut. Udah saya air tawarkan. Ini ada diadaptasikan. Anda cuma punya satu ini? Ini ada dua. Ada dua? Yang ini yang kesayangan saya. Emang bedanya apa ikan yang ini sama ikan yang lainnya? Kalau ini jarang ada yang jenis ini. Kalau yang buntel Palembang banyak di pasaran. Ini kan habitat taslinya laut. Nah. Apa namanya? Udah saya air tawarkan. Jadi amat. Oke. Karena butuh proses dan waktu kan. Anda gak jual karena Anda apa? Suka aja unik. Sayang gitu? Sayang. Kalau dibeli mahal? Proses waktunya itu. Pernah ditawar berapa memangnya? Ini sih sebenarnya murah ya 150 ribuan. 150 ribuan? Oh. Tapi karena ini ikannya jarang ada. Kalau ditawarnya mahal. Sejuta gitu. Lepas gak? Kalau butuh duit lepas. Oh. Masa yang sayang banget ternyata. Sayang-sayang banget kalau gitu ma. Kita dilepas. Ternyata matreyu. Ya. Ya. Gimana kok jadi anda yang duduk? Oh. Anda duduk sini berarti. Ini karena apa segaris? Ini sebentar. Itu ikan juga? Ini ikan tangkur. Hah? Ikan tangkur. Ikan apa? Tangkur. Mana ikannya? Five fish ini? Kayak lidi gitu ya bentuknya. Oke sebatang. Iya. Ini ikan kair tawar diadaptasi kair tawar juga atau? Semuanya diadaptasi? Semua diadaptasi kecuali gurita ya. Ada gurita juga? Ada gurita juga. Mana gurita? Ini gurita. Bisa lihat gak nih? Mau lihat gurita? Kakinya panjang mas. Apa ya? Mana gurita? Ini gurita. Ini bisa gede kan ya? Ini gurita tuh. Oh itu dia. Temennya Patrick. Wih guritanya gitu. Oh dia gak mau ya malu-malu ya? Ini air laut mas. Ini harus air laut murni. Gak bisa air tawar. Atau dicampur air tawar sama garam gak bisa. Kenapa? Kenapa gak bisa diadaptasi? Yang lain bisa? Gak tau. Dia mungkin emang dari sananya seperti itu. Gak akan kuat. Pernah nyoba gak tapi adaptasi terus? Akhirnya? Langsung lompat mati. Jadi misalkan ini air tawar kita kasih garam. Sebanyak apapun itu menyerupai kondisi air laut. Nah dia bakal langsung lompat keluar dari air. Mati? Iya mati. Iya pernah dicoba mati. Adaptasinya gak bisa ya? Mana guritanya? Tuh dia bisa. Karang ya? Oh itu gurita. Oh dia kebuflase. Dia bisa berubah warna dari coklat ke putih. Atau abu-abu. Bisa besar maksimalnya? Gurita bisa besar juga. Udah jatuh tadi ya? Sudah. Itu diperjual belikan juga mas? Sama diperjual belikan juga. Berapaan? Kalau gurita 100 ribu sampai 150 ribu. Yang gratis yang mana mas? Yang namanya dijual ada dong maharnya. Ada bayarnya. Ya udah. Omsetnya berapa bro? Omset harus disebut gak? Enggak kalau lu jual maksudnya yang paling laku apa? Terus dapatnya berapa duit? Paling laku sih kan mat skipper itu. Duduk aja. Duduk duduk duduk. Rik-rik lu kalau mau berenang dulu gak apa-apa. Gak mau gak mas? Ya dicoba. Emang saya kecebong. Jadi berapa tadi? Nah ini paling laku ini. Paling laku ini? Paling laku. Apalagi kalau yang udah diadaptasiin ke air tawar ini paling laku banget. Setiap hari laku berapa kira-kira? Kalau ini kan saya hasil tangkepan lalam. Jadi gak tiap hari continue. Seadanya ikan saya adaptasiin dulu. Butuh waktu baru lepas. Kalau jualan ikan dias kayak jenis ini. Saya pengen tahu sih pengen belajar yuk maksudnya. Omsetnya berapa sih sebenarnya? Kira-kira aja kira-kira. Kira-kira bisa 7 sampai 10. 7 sampai 10 juta? 7 sampai 10 juta. Sebulan. Kotor ya mas? Ya itu minimal ya. Itu minimal. Bisa-bisa lebih dari. Ya tergantung dari peminatnya dan sebagainya ya. Ya benar-benar tergantung. Oke baik. Thank you bro. Oke thank you. Thank you. Iya thank you bro. Talk to my hand. Bal gurita. Bal gurita tangan gue. Tapi setelah ini kita akan melihat satu hewan lagi. Ini unik, lucu, terus jarang kita lihat jenisnya apa. Apakah itu? Apakah itu? Apakah itu selaya satu ini? Jadi jangan mana-mana tetap di hitam. Eh dia tidur loh di belakang lo. Ah lucu banget. Mantuk kali abis begadam. Tidak. 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 Tidak.